Hai semua penggemar drama korea berjumpa lagi dengan fans ke drama pasangan artis korea Coyta Jun dan Park Shin Hye membagikan kabar bahagia hubungan spesial keduanya yang mulai terungkap pada 2018 akhirnya berujung pada pernikahan Coyta Jun dan Park Shin Hye dilaporkan akan melepas masa lajang pada 22 Januari 2002 mendatang tak sampai disitu kabar bahagia mengenai kehamilan Park Shin Hye juga diumumkan bagi pencinta drama Korea tentu sudah tak asing lagi dengan sosok Coyta Jun namun tak ada salahnya mengenalnya lebih dekat melalui profil dari Coyta Jun nah berikut ini adalah 7 fakta menarik mengenai Coyta Jun 1. Biodata Coyta Jun Coyta Jun merupakan aktor kelahiran Korea Selatan 7 Juli 1991 di awal karir Coyta Jun bernaung di UAE Brothers Korea sedangkan untuk saat ini Coyta Jun berkarir bersama agensi studio Santa Claus Entertainment Coyta Jun memiliki golongan darah O dan tinggi badan 183 cm 2. Berawal dari artis silik Sama seperti Park Shin Hye, Coyta Jun juga mengawali karirnya sebagai artis silik di usia 10 tahun Coyta Jun menjadi karakter versi muda yang diperankan Joe Insung dalam drama piano yang tayang pada tahun 2001 namun ia memilih mundur dari dunia hiburan sekitar tahun 2004 hingga 2010 saat usianya genap 20 tahun Coyta Jun baru kembali berekting 3. Actingnya mulai mencuri perhatian Coyta Jun kembali berekting dengan membintangi drama padam-padam pada tahun 2011 lewat drama Mother's Garden yang tayang pada tahun 2014 Coyta Jun berhasil mencuri perhatian dan mendapat penghargaan sebagai aktor pendatang baru terbaik di MBC Drama Awards drama The Girl Was She Smiles yang tayang pada tahun 2015 kemudian berhasil meledakan nama dari Coyta Jun berawal menjadi pelengkap sebuah drama, Coyta Jun kini telah dipercaya menjadi pemeran utama dalam berbagai judul seperti 109 Strength Things yang tayang pada tahun 2017, Suspicious Partner 2017, Missing Nine 2017, The Under Tablets 2018, dan So I Married an Antifan yang tayang pada tahun 2021 berkat drama Missing Nine, Coyta Jun mendapatkan penghargaan sebagai best karakter di MBC Drama Awards 2017 4. Terseret Skandal Gara-gara Teman Coyta Jun dikenal punya banyak teman dari kalangan artis diantaranya Chanyeol Exo, Ziko, Jung Joon Young, Lee Jong Hyun, hingga Ji Jang Woo soal persahabatannya dengan Jun Joon Young dan Lee Jong Hyun sempat membuat nama Coyta Jun dibawa oleh netizen ketika dua temannya itu kena skandal bahkan Coyta Jun sempat dirumorkan sebagai pria seh yang ada di grup chat milik Jung Joon Young yang membahas tentang video seks dengan wanita 5. Gagal Main Drama Hotel Deluna Rumor terlibat skandal bersama Jung Joon Young dan Lee Jong Hyun rupanya disebut sebagai alasan Coyta Jun tidak jadi bermain di drama Hotel Deluna dan buru-buru berangkat wajib militer tapi pihak agensi sang aktor membanta dan menyatakan alasan Coyta Jun tidak bermain di Hotel Deluna karena tidak cocok dengan jalan cerita drama tersebut 6. Keluarga Bangsawan Korea Selatan Diketahui ayah Coyta Jun pernah menjadi seorang politisi di Korea selain menjadi politisi, calon mertua paraksini ini juga merupakan seorang pengusaha dan yang membuat publik semakin terkejut ialah kakek dari Coyta Jun kakek Coyta Jun diketahui seorang anggota pendiri Mahkamah Agung Korea era modern 7. Pernah Menikahi Bomi Aping Coyta Jun diketahui pernah menikah dengan Yun Bomi personil grup Aping namun pernikahan tersebut hanya untuk varieti So We Got Married yaa itulah 7 fakta menarik mengenai Coyta Jun nah apakah kalian ingin menambahkan yang lainnya silahkan tulis di kolom komentar terima kasih buat kalian yang sudah bergabung ya sampai jumpa kembali bye selamat menikmati 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 selamat menikmati